Intro Halo semuanya kembali lagi di series Karim Motro 2 Glory PSM Jogakarta Viva 23 Dan oke kita sudah sampai di episode ke 8 dari series PSM Jogakarta ini Dan di episode kali ini kita gak akan memainkan pertandingan sama sekali Karena fokus kita di episode kali ini untuk berdiskusi Tentang langkah apa yang akan kita ambil Untuk transfer dan juga pertandingan Panjang kontrak yang akan kita lakukan di episode kali ini Karena ini udah memasuki tanggal 1 Januari Dan setelah gue cek tanggal kemarin Setelah gue cek kalender Ternyata di tanggal 2 tuh kita ada pertandingan Pial Indonesia Menghadapi Barito Putra Jadi fokus kita di kali ini kita akan lebih membahas Kebijakan transfer kita Langkah transfer apa yang akan kita ambil Pemain incaran mana yang akan kita dapatkan juga Atau kita masukkan ke dalam list kita Jadi lebih fokusnya ke sana Jadi pertandingan mungkin gue akan skip untuk di episode kali ini Karena disini kita akan lebih banyak berdiskusi Atau lebih fullnya sih kita diskusi sampai akhir dari video kali ini Mungkin video ini gak akan terlalu panjang juga ya Karena akan membahas diskusi Untuk kebijakan transfer kita Oke Kita akan fokus dulu mulai dari inbox Dimana di inbox ini Ternyata Christian Gonzalez Memang dia cuma dipinjamkan ke PSM Yogyakarta dari Rans Nusantara FC itu selama 6 bulan Jadi total dari bulan Juli 2022 sampai dengan Desember kemarin Karena ini udah memasuki bulan Januari 2023 kan Itu kontraknya udah habis dan dia udah kembali ke Rans Nusantara FC Dan dengan ini kita udah kehilangan satu striker Tapi gak masalah karena memang Christian Gonzalez bukan masuk ke dalam salah satu striker yang sering kita pakai juga kan Kita udah punya Johan Yoga dan juga Ken Novrian Yang secara kualitas bisa menunjukkan hasil yang bagus dan juga performa yang luar biasa bersama kita Oke Di luar dari Christian Gonzalez Di episode kemarin juga udah gue bahas kan Tentang 10 pemain yang kontraknya akan habis di akhir tahun Eh di akhir tahun Di akhir musim 2022-2023 ini Dimana dari 10 nama ini ada Muhammad Sendri Johansel Keeper utama kita Jody Kustiawan Pemain lini belakang kita Back utama kita Aditya Putradewa Kapten tim kita Kemudian ada Andre Agustiar Sayap kanan kita Kemudian Rony Rosadi Pelapis dari Aditya Putradewa Ada Jeffrey Wibowo juga Keeper pelapis dari Muhammad Sendri Yuda Alkanza Salah satu pemain muda kita yang berpotensi juga Di lini tengah Kemudian ada Suni Izbula Pemain lini belakang kita juga Hafidin Salah satu sayap kita Kemudian Sugianto Roman Salah satu sayap kita pelapis dari Andre Agustiar Oke dari total 10 pemain ini Jujur ada beberapa nama yang Ada di starting eleven kita kan Jadi kita gak mungkin untuk ngelewatin nama ini Dan tidak memperpanjang kontrak mereka Contoh saja seperti Sendri maupun Aditya Putradewa kan Jadi kita akan ngebahas ini terlebih dahulu mungkin Gue akan perpanjang menurut gue nama yang Berhak banget Untuk bisa menjadi Pemain Yang akan tetap membela kita untuk beberapa musim ke depan Nah gue minta Masukan dari kalian Dari total 10 nama ini mungkin kalian bisa Berikan Masukan kenapa mereka harus diperpanjang Terutama untuk nama seperti Hafidin Yang memang Menjadi pelapis kita Cuma Posisi dia kan sering kegeser sama Yudha Alkanza Yang lebih kita prioritaskan kan Karena dia pemain muda Kemudian mungkin Ada Seperti Ronny Rosadi Tapi Ronny Rosadi kan hitungannya Masih pelapis dari Aditya Putradewa kan Kita bisa cari mungkin Leftback lebih Berkualitas daripada Ronny Rosadi Atau Kita bisa Datangkan Pemain muda Yang Berposisi sebagai Leftback Karena kan kemarin kita diminta dari Sponsor objective kan Untuk datangin pemain muda Di bawah 20 tahun kan Yang punya posisi Ya posisinya bebas yang penting Lebih bagus dari Posisi Pemain sebelumnya Oke itu Untuk Pendapat gue Soal 10 pemain ini Yang mana Kita akan coba untuk perpanjang dulu Oke Gue akan coba untuk perpanjang dulu 10 pemain Oke kita langsung aja dari dalam ya Kita akan perpanjang dulu 10 pemain yang menurut gue Itu Layak Untuk kita perpanjang Karena Pemain inti kita kan Oke untuk Sendri Johansa Kita coba dulu Untuk Perpanjang kontrak dia Ini Kontrak negotiation Karena memang Expire Kalian bisa lihat di kanan Kontraknya expire Itu dalam 6 bulan Jadi total Bulan Juni nanti Kontrak dia udah habis Bersama PSM Jekarta Kalau misalnya habis kan Kalau misalnya kita lolos Ke Liga 1 Tentu saja Sendri gak akan bisa bermain lagi Untuk kita Jadi kita akan coba Untuk kontrak negotiation Bersama dengan Muhammad Sendri Johansa Keeper utama kita Dan ini dia Ruangan kita Akan berdiskusi dengan Muhammad Sendri Johansa Bersama dengan Agin ya Apa yang terjadi Bud Semoga kalian mencari Selepas kalian Kita akan mulai Oke Negosiasi pertama Oke Untuk player role Kita tetap minta Important ya Soalnya ya Memang dia jadi Keeper utama kita kan Saat ini Oke kita akan coba Untuk accept saja Untuk squad role dia Di team ini Role dia ya Important Karena memang menjadi Pemain Kunci kita juga kan Oke Kontraknya Kontrak extended Kita perpanjang Oke Sebenarnya gue gak mau pengen lama Karena budget Budget transfer dari Dari PSM juga kecil kan Kita minta 1 tahun aja dulu Kita coba minta 1 tahun Karena umur Sendri Johansa Udah 29 tahun kan Kita lihat dulu Pendapat dari agennya Bagaimana Oke Mereka terima ya 1 tahun Kita gak usah Pake release clause Bagaimana Oh mereka setuju Langsung ke Biaya gajinya Oke Gaji Sendri saat ini Bersama dengan PSM Jogakarta Di angka 510 USD Jadi kita coba minta Kita gak naikin Kita edit aja ya Kita Minta di 510 Kita coba Samain aja Kita samain aja Kalau mereka mau ya Kita coba Coba kita Submit Gajinya 510 USD Oke Mereka setuju Dan ya Dengan ini resmi Mohamad Sendri Johansyah Keeper utama dari PSM Jogakarta Memperpanjang kontrak Bersama dengan PSM Jogakarta Selama setahun ke depan Ya Congratulations Sendri Akan tetap terpilih Untuk 1 tahun ke depan Jadi totalnya Total kontrak dia tuh 1 tahun 6 bulan ya Tersisa Jadi kalau misalnya kita Lones ke Liga 1 nantinya Kita punya kesempatan sih Untuk bisa Mengevaluasi mungkin Nah Selanjutnya ada Jeffrey Wibowo Yang punya kontrak tuh Masih ada 6 bulan Ini sebenernya Keeper potensial juga kan Kalau kalian lihat beberapa Pertandingan yang udah dilakoni oleh Jeffrey Wibowo sendiri Di Liga 2 Saat ini Gue bisa bilang Pemain ini punya potensial Di lini belakang Dan untuk overrating Tipis banget loh Dengan Mohamad Sendri Jadi kita akan langsung aja Coba untuk diskusi Mungkin kalau Jeffrey Wibowo sendiri Gue akan coba untuk Pertahankan dia Oke kalian bisa kasih masukan juga ya Pemain mana yang Pemain asli Yogyakarta nih Supaya bisa gue pertahanin Sebagai icon club juga kan Mungkin kita bisa kembangin dia Bersama dengan PSM Oke Jeffrey Wibowo Bersama dengan Agennya Oke Dia meminta squad role important Kita kasih aja Accept Oke Belen di kompetisi Untuk mempunyai squad di sini Oke Untuk kontrak Sejujurnya Gue pengen kasih nilai kontrak Dua tahun Kepada Jeffrey Wibowo Kenapa? Karena dia punya potensial Dan umurnya masih 23 tahun Jadi kita Kalau kita taruh di dua tahun Kontraknya Kemungkinan besar Dia masih akan bermain Untuk dua tahun ke depan kan Tapi kalau misalnya Ada yang ngebeli dia Oke lah Kita bakal lepas Jadi untuk saat ini Mungkin gue akan taruh di dua tahun Karena dia pemain muda kan Hitungannya 23 tahun Jadi kita minta dua tahun Untuk perpanjang kontrak Dari Jeffrey Wibowo Tapi kalau kedepannya Kita punya pemain muda Dan Jeffrey Wibowo Ada tim yang mau angkut dia Mungkin kita akan diskusikan lagi Soal itu Oke Dua tahun mereka terima Kita gak pake Relous clause pastinya Oke Untuk gaji Gaji dia di 510 ya Oke kita coba Kita coba taruh aja di 510 Seharusnya muda sih Gak terlalu strik amat kan Kita langsung aja Summit over Kerasa Ini kan Dia hanya pelapis kita kan Sebenarnya Oke Dia terima Semua senang Semua happy Welcome back to PSM Yogyakarta Jeffrey Wibowo Bersama dengan agennya pastinya Melanjutkan kontrak selama dua tahun 6 bulan Di musim perdana ini juga Tampil cukup impresif ya Bersama dengan PSM Yogyakarta Oke Itu untuk keeper kita Kedua keeper kita Udah Resmi perpanjang kontrak pastinya Jeffrey Wibowo Dan juga Muhammad Sender Johansyah Kemudian selanjutnya Aditya Putar Dewa ya Oke Aditya Putar Dewa sendiri Kontraknya tersisa 6 bulan juga Cuma Dia kan hitungannya Kita mau regenerasi Lini belakang Oke ini mungkin Aditya Putar Dewa Secara permainan Jujur harus gue bilang Cukup impresif Selama Musim perdana kita Bersama dengan PSM Yogyakarta kan Bisa gue bilang Selama ini Penampilan dia Cukup baik Beberapa kali juga Melakukan Masuk ini ya Player Of the match Atau MVP Dan harus gue akuin Aditya Putar Dewa Punya impact yang sangat besar Terutama sebagai Kapten tim kita juga kan Dan untuk saat ini Mungkin Kita akan coba Untuk diskusikan dulu Soalnya Lini belakang Seperti yang kalian tau sendiri Kebanyakan kita punya Pemain yang Umurnya tuh Di atas 30 Oke Bisa gue sebutkan Kita Reminding lagi ya Untuk lini belakang Aditya Putar Dewa Itu di umur 32 tahun Kemudian Runi Rosadi 31 tahun Yang menjadi pelapis Dari Aditya Putar Dewa Kemudian Jaih Kota Jaih Kota nih Pemain Yang jarang kita mainkan Dia pelapis Cuma Overrating dia Terlalu kecil 48 Tapi umur dia Masih muda 19 tahun Jadi Ini mungkin Kita akan diskusikan dulu Untuk lini belakang Tapi mungkin Misalnya Misalnya nih Kedepannya Kita perpanjang Aditya Putar Dewa Runi Rosadi Kita tidak perpanjang Kan sama-sama Tinggal 6 bulan kan Nah bisa tuh Jaih Kota kita Menjadikan pemain Pelapis Dari Aditya Putar Dewa Jadi Runi Rosadi Kita bisa lepas Jaih Kota bisa kita pertahankan Cuma sayangnya Jaih Kota ini Overratingnya terlalu kecil 48 Mungkin Kita bisa cari pemain lain Yang berposisi sama Umurnya juga Sama Tapi Overratingnya jauh Lebih baik Dibanding Jaih Kota Ini masih diskusi ya Gue cuma memberikan saran Yang ada di pikiran gue Jadi kalian bisa saring Atau kalian bisa Tulis di bawah Kalian bisa bilang Mungkin pertahankan Jaih Kota saja Gak apa-apa Runi Rosadi juga dipertahankan Aditya Putar Dewa juga dipertahankan Untuk 1 tahun ke depan Itu gue akan terima juga Cuma saat ini Saran gue seperti itu Untuk left back Oke itu untuk left back ya Jadi untuk Runi Rosadi Dan Aditya Putar Dewa Gue akan hold dulu Di episode kali ini Gak akan gue perpanjang dulu Mungkin Gue punya keinginan sih Untuk perpanjang Aditya Putar Dewa Asli gue pengen banget Karena dia salah satu pemain Yang punya impact banget Di lini belakang Dan kemampuan dia tuh Kelihatan banget Di lini belakang kita Dan pemain yang punya rating tertinggi Kan saat ini di tim kita Jadi Aditya Putar Dewa Itu jujur 70% gue pengen perpanjang Tapi gue minta Masukan dulu dari kalian Soal Pemain left back kita Oke lanjut ya Ke bagian central back Ada Obed Hoyri 28 tahun Ini gak Belum habis kontraknya Yang habis di Central back itu Jody Kustiawan Sisa 6 bulan Cuma umur dia saat ini Kan di 30 tahun Seperti yang kalian tau kan Dan dia punya pasangan Dengan Obed Hoyri Yang umurnya tuh Hanya berbeda 2 tahun Sama-sama di umur Yang lumayan lah Cuma hitungannya Kalau central back itu Biasa umur begini kan Umur prima mereka kan Mereka akan tampil lebih baik Disebut saja Seperti pemain-pain Dulu Ada seperti Maldini Yang Ya tampil Lebih baik ketika Umurnya tuh udah lebih ini ya Lebih dewasa Makanya kita Kita akan coba Untuk lihat dulu Untuk Jody Kustiawan Gue masih pengen Minta masukan dari kalian Bagaimana nasib dia di klub Karena saat ini Untuk pelapis dia Ada San Izbullah 28 tahun Lebih muda 2 tahun Cuma umurnya ya Hitungannya Udah lumayan juga Kemudian ada juga Fauzan Fajri Tapi Fauzan Fajri ini Umurnya juga lumayan tua nih Jadi Dari central back ini semua Bisa gue bilang Lumayan Gak ada Gak ada pemain muda Gak ada regenerasi Sama sekali Di lini central back kita Karena kalau bisa dibilang Umurnya 28 30 tahun 28 dan 33 tahun kan Gue kira nih Fauzan Fajri tadi Masih muda Ternyata udah tua juga 33 tahun Jadi Untuk central back sendiri Mungkin kita bisa cari Di Transfer window kali ini Untuk pemain muda Karena saat ini Untuk yacht Yacht academy kita Belum mendapatin Pemain yang sesuai Incaran kita Jadi mungkin Kalau nanti ada report Dari yacht staff kita Soal pemain yacht academy Dan posisinya central back Mungkin gue akan coba Untuk tarik satu Untuk bisa mengisi Posisi central back ini Dimana Gak ada pemain muda Sama sekali Jadi Ke intinya Juri kusiawan ini Gue akan hold juga Terlebih dahulu Saat ini Karena Untuk back Kita akan coba cari satu dulu Kalau misalnya Kita punya satu back muda Juri kusiawan Kemungkinan besar Gue akan coba Untuk pertahankan juga Tapi Di antara Dua pelapis ini Sunnis Bula Maupun Fauzan Fajri Kemungkinan ada satu Yang kita depak Kemungkinan besar sih Fauzan Fajri Kenapa Fauzan Fajri Karena memang Umur sih Lebih ke umur Dan Overrating dia kan Paling rendah Di antara Tiga central back kita Empat central back Dimana Overrating dia Di 50 Dan udah minus 3 loh Disitu Jadi ini Gue minta masukkan Kalian aja Kalau misalnya Fauzan Fajri Pemain asli Yogyakarta Gue gak bisa Ini juga sih Mempertahankan dia Maksudnya gimana ya Soalnya kita butuh Regenerasi Dini di belakang Kalau misalnya kita Enggak regenerasi Bagaimana kita Mau rebuild team kan Kalau misalnya Kita mempertahankan Pemain tua Dan Yah Hitungannya dia Cuma makan Gaji buta Dan Tidak bermain Tidak bermain Tidak mendapatkan Banyak menit bermain Di lapangan Itu akan Agak susah Oke Ini untuk Lini belakang Jadi Jodh Guseyawan Gue akan hold dulu Tapi kemungkinan besar Kita akan perpanjang sih Jadi gue simpan Untuk di episode selanjutnya Sebelum memulai Pertanian menghadapi Barito Putra Oke Selanjutnya Ada Ricky Ourela Amat Kita perpanjang Oke Untuk di lini tengah Kita lihat dulu Yang akan kita perpanjang Oh Yudha Alcansa ya Oke Yudha Alcansa nih Kayaknya harus gue Langsung berpanjang nih Salah satu pemain yang bersinar juga kan Bersama kita di musim ini Jadi kita gak perlu lama-lama lagi Masa gue harus jelasin Selama kalian lihat Seri sini kan Juga kalian bisa menilai Bagaimana permainan Anak muda satu ini kan Bisa tampil cukup baik Bersama dengan PSM juga kan Jadi kita langsung aja Ke kontrak negosiasi Bersama dengan Yudha Alcansa Dan juga agennya pastinya Oke ini dia Diskusi Atau perpanjang kontrak Dari seorang Yudha Alcansa Dan terus aja Gue pengen banget Pemain penting satu ini Untuk bertahan Karena kontraknya juga Cuma 6 bulan kan Jadi kita akan coba perpanjang Oke mereka meminta Squad roll Important Kita langsung accept Saja mungkin Important Walaupun saat ini Masih menjadi Pemain pelapis Atau bayang-bayang Dari OVN Canigio ya Oke untuk Kontrak kita tambahkan Karena masih muda Dua tahun mungkin ya Dua tahun ya Bagaimana nih menurut kalian Sebenarnya tuh Kalau misalnya Kita perpanjang dua tahun Gue takutnya Kedepannya Performanya jelek Terus Kita dapat pemain Lebih bagus Takutnya begitu Cuma untuk saat ini Kita perpanjang satu tahun aja dulu ya Soalnya kita masih punya OVN Canigio Jadi kita coba perpanjang satu tahun dulu Untuk seorang Yuda Alcansa Apa mereka mau? Kita minta satu tahun Ya mereka terima Satu tahun dulu ya Satu tahun Tapi kemungkinan besar Kalau misalnya permainan Yuda Alcansa Kedepannya membaik Atau lebih baik Lebih baik dari yang sekarang ini Dan bisa menembus Squad utama Gue bisa jamin sih Kita akan perpanjang lagi Kontraknya Kalau kita tembus di Liga 1 Bukan tembus sih Bertahan di Liga 1 Walaupun saat ini Kita masih fokuskan Untuk lolos ke Liga 1 nih Oke Release loss Kita gak pake dulu Oke Gaji Gaji dia saat ini Di 5-10 Oke kita kasih di 5-10 deh Kita langsung aja Seharusnya sih diterima sih Karena Kalau dari Pengalaman gue Dua Perpanjang kontrak yang tadi Seharusnya Kayaknya aman-aman aja tuh Oke Mereka terima My client happy with that Oke Yuda Alcansa dengan ini Resmi Memperpanjang kontrak Bersama dengan PSM juga Ke Arta Selama 1 tahun ke depan Congratulations Yuda Alcansa Akan menjadi pemain Yang menemani kita juga Untuk lolos nantinya Oke Selanjutnya Ada Ardiansha ya Kontraknya akan habis juga nih 6 bulan Oke Posisinya sebagai CAM Oke ini pemain muda Banyak banget ini Oke Ardiansha ya Gimana nih menurut kalian Ardiansha Saat ini sih Untuk roll dia Sporadik Sedangkan Savio Seva juga Roll dia kan Rotation Oke gimana nih Oh ternyata Ini udah naik Udah naik banyak ya Gue kira yang paling tinggi tadi Aditya Putra Oke Hilangkan fokus ke situ dulu Kita lihat Ardiansha Dengan juga Savio Seva Yang kontraknya Akan habis dalam 6 bulan Oke ini Kayaknya kita harus diskusi nih Gue gak tau Gue harus nentuin kemana Soalnya untuk posisi Central attacking midfielder Kita udah punya Yuda Alcansa Dan juga Okvian Sanigio Nah Di antara Savio Seva Maupun Ardiansha Ini akan ada salah satu Yang bertahan Atau ada salah satu Yang harus kita depak Bukan kita depak sih Lebih Tepatnya kita gak perpanjang Karena saat ini Posisi Central attacking midfielder Sama-sama di Huni Oleh para pemain muda Yang umurnya Di bawah 25 tahun semua Oke GFaturahman Ya sama-sama Total ada 3 pemain ini Ternyata Yang posisinya tuh Sama semua Kemudian Umurnya juga Di bawah 25 tahun Dan Ya kontrak sih Kalau gak salah Oh ya Faturahman Masih lanjut ya Sedangkan Sadio Seva Dan Ardiansha Jadi kita akan memilih Satu sih sebenarnya Bagaimana menurut kalian Kalau misalnya kalian Mau Perpanjang keduanya Gue sih oke Gue oke Cuma Kedepannya Kalau misalnya Kita butuh pemain Yang di posisi yang sama Dan kita struggle Di Liga 1 Kemungkinan besar Kita akan coba Untuk datangin Satu pemain Di posisi ini Kalau misalnya Dia bisa bermain Sebagai pemain Sentral midfielder Maupun sebagai Sentral defense midfielder Jadi dia bisa menjadi pelapis Dari Ahmad Basit Maupun Izmi Hutawe Yang mana Izmi Hutawe Itu hanya pemain pinjaman Dari Persikabo Kabupaten Bogor Nah ini Kita harus diskusikan terlebih dahulu Terutama Ardiansha Safiya Seva mungkin Gue masih ada keinginan Untuk perpanjang Untuk menjadi pelapis Dari Izmi Hutawe Ataupun Ahmad Basit Maksudnya Jadi Untuk kedua pemain ini Kalian bisa diskusikan Di bawah Kalian bisa mungkin Beri masukan ke gue Siapa yang akan kita Perpanjang Atau keduanya kita perpanjang Atau salah satunya Harus kita depak Antara Ardiansha Atau Safiya Seva Tapi kemungkinan besar sih Ardiansha Kalau menurut gue Karena Posisi itu Kita lihat ke posisi Dan juga Overrating kan Bagaimana Ardiansha Tidak terlalu banyak Peningkatan Di musim perdana ini Di 6 bulan pertama sih Lebih tepatnya Karena memang kita baru 6 bulan kan Untuk menjalani Karimot ini Oke Itu untuk Ardiansha dan juga Safiya Seva Oke kita lanjut Ke posisi selanjutnya Ada Hapidin Hapidin yang saat ini Berposisi sebagai Left winger kita Menjadi pelapis Dari Rivalastori Yang merupakan pemain pinjaman Kalau Rivalastori sih Gue gak tau nih Gue kurang tau Dia kontrak Peminjamannya tuh Sampai kapan Kemungkinan besar sih Sampai akhir musim ini Kayaknya 1 tahun Peminjaman dari Pusam Borneo FC Jadi Kalau Rivalastori sendiri Gue gak Gak tau Ini kita bisa minta Ajukan proposal Ke Pusam Borneo FC Untuk pembelian Atau gimana Atau kita cari Pemain lain Tapi untuk umur Rivalastori ini Terpaut muda 25 tahun Dan performa dia juga Di sisi kiri PSM Zogyakarta Saat ini udah cukup bagus Makanya Gue sangat Berminat juga Untuk datangin dia Tapi kita butuh Ya Overrating cukup baik Segini 58 Cuma kita mungkin Kalau misalnya ketemu pemain yang Punya Overrating lebih tinggi Atau lebih baik Ya bisa lah Untuk Menjadi pengganti Rivalastori nantinya Kalau misalnya Di akhir musim 2022 2023 ini Seorang Rivalastori Tidak jadi perpanjang kan Tidak jadi kita angkut Dari Pusambor UFC Oke itu untuk Rivalastori Lanjut ke Hapidin Hapidin Sisa 6 bulan kontraknya Pemain menjadi pelapis Rivalastori Saat ini kontrak 6 bulan Tersisa Jadi kita akan Diskusikan soal Hapidin sendiri Untuk posisi Leftwinger Kita gak punya pemain lain Walaupun ada beberapa Pemain yang bisa kita Pasangkan di Leftwinger kan Contohnya seperti Yudha Alkanza Yang memang sering Gue pasangkan di posisi itu Karena dia bisa bermain Sebagai Leftwinger juga kan Untuk Hapidin sendiri Jadi umurnya udah juga Terpau tua 31 tahun Kita perlu regenerasi Dimana memang Rata umur Dari tim kita sih Kayaknya bisa gue bilang Di angka 28-29 sih Karena kebanyakan Pemain umur 30 tahun juga kan Jadi untuk Hapidin Kita akan diskusikan lagi Mungkin Kalau misalnya Kita gak jadi perpanjang Kita bisa langsung Search Atau kita masukin ke Scouting Untuk pemain yang akan kita bawa Di posisi Yang ditinggalkan Atau Untuk posisi pemain Yang kita tidak perpanjang kontrak Supaya musim depan Atau di Summer Transurfing Nanti kita langsung bisa datangin Pemain Di posisi itu Oke untuk Hapidin Kita tahan dulu pastinya Selanjutnya ada Andri Agustiar Yang akan habis juga Kontraknya Di 6 bulan ke depan Atau di bulan Juni nanti Andri Agustiar Salah satu Pemain starting eleven kita Di posisi kanan Rightwinger Di beberapa pertandingan Tampil cukup baik juga Punya Kontribusi yang cukup baik Di lini kanan Dan Ya Salah satu pemain yang Hitungannya tuh Cukup penting Bersama kita Punya umur juga cukup muda 28 tahun Dan bersama dengan Sugianto Roman Di posisi yang sama 24 tahun Dan kedua pemain ini Sama-sama akan habis Kontraknya Di 6 bulan terakhir Sebenarnya Untuk posisi Rightwinger ini Gue gak terlalu khawatir Karena apa Andri Agustiar itu Umurnya masih 28 tahun Nah Bukan Masih sih Lebih tepatnya Umurnya 28 tahun Masih ada 2 tahun lah Untuk dia bisa Bermain bersama kita Walaupun memang Umur 30 kan tergantung Tergantung pemainnya juga kan Mereka bisa berkembang Atau Memang Stuck disitu-situ aja Tapi untuk saat ini Kemungkinan besar Andri Agustiar Akan gue coba untuk perpanjang Atau Kita diskusikan dulu Untuk Andri Agustiar Sugianto Roman Yang akan kita perpanjang Soalnya Sugianto Roman Ini masih muda Dan overratingnya sama Dengan Andri Agustiar Posisinya juga sama Dan dia bisa bermain Di 3 posisi loh Red winger Left winger Dan juga central attack Midfielder 24 tahun Oke Untuk Sugianto Mungkin Begini aja Sugianto Roman Gue akan perpanjang Andri Agustiar Kita akan diskusikan Terlebih dahulu Oke Kita coba perpanjang dulu ya Sugianto Roman Soalnya salah satu pemain penting juga kan Di lini kanan kita Bagi kita langsung ke Contract negotiation Untuk Sugianto Roman Pemain muda Yang harus kita pertahankan Oke Sugianto Roman Bersama dengan Agen dia Akan berdiskusi Untuk masa depan dia Bersama dengan klub PCM Ju Jakarta Gajinya sama ya 510 Kayaknya semua Semua diset ke Gaji paling rendah nih 510 Oke Dia meminta kita Untuk memutuskan Posisi dia Di klub Oke saat ini Kita masih punya 6 bulan ya Untuk Andre Agustiar Gimana nih Kita coba taruh Di rotation Tapi umurnya Udah 24 tahun Jadi kita coba taruh Di important aja kali ya Iya kita taruh Di important aja ya Kalau misalnya Andre Agustiar Nggak jadi kita perpanjang Bagaimana nih Menurut kalian Important aja ya Important Supaya Nanti kalian Diskusikan di bawah aja Kalau misalnya Gue taruh important Kemungkinan besar Andre Agustiar Nggak akan kita perpanjang sih Kita tes aja dulu Kita tes Kita taruh di important Gue takutnya Taruh di rotation Malah nggak mau sih Soalnya Kalau rotation kan Hitungannya Untuk umur dia kan Seharusnya udah main Di squad inti kan Udah nggak di rotation lagi Oke untuk kontrak Kita pakai 1 tahun aja dulu 1 tahun ke depan Berpanjang 1 tahun Untuk Sugiantoroman Welcome for Let's continue Oke We are thinking about Including a release clause In the contract I'm going to That's with you Oke Accept kita nggak pakai Oke nggak perlu ya Nggak perlu release clause Dari mereka juga Mereka juga setuju Oke untuk kontrak Kita kasih di 5-10 aja Kayaknya itu memang kontrak Dari semua pemain Yang kita punya sih Submit over Oke 5-10 Diterima Dan ya itu dia Hasil dari diskusi Kita dengan agen Dari Sugiantoroman Dan juga Sugiantoroman sendiri Untuk perpanjang kontrak Bersama dengan PSM Jogakarta 1 tahun ke depan Ya congratulations Untuk Sugiantoroman Menjadi salah satu pemain muda Yang masih kita perpanjang Oke Down ya Untuk Sugiantoroman Selanjutnya John Yoga ternyata Tidak diperpanjang Tidak perpanjang Maksudnya kontraknya masih panjang Jadi masih bisa bertahan Kemudian ada Kenovrian juga Yang masih punya kontrak Bersama dengan PSM Jogakarta Selanjutnya ada Diego 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 Banowo Oke Berarti clear ya Udah selesai Jadi untuk pemain yang belum kita perpanjang Tentu saja di atas tadi Ada seorang Aditya Putradewa Yang masih harus kita diskusikan Tapi ini Ini salah satu pemain yang Jujur Gue pengen banget Permainan kontraknya Jadi tapi gue pengen diskusikan dulu Dengan kalian Kemudian Ronny Rosadi Yang harus kita diskusikan juga Kemudian ada Jody Kustiawan Yang harus kita diskusikan juga Kontrak dia bersama kita Dan terakhir Ada Ardiansyah Dan juga Saviya Seva Dua pemain yang harus kita diskusikan Oh iya Bersama dengan Andri Agustiar Jadi total ada 6 pemain Dari total 10 pemain 4 udah kita perpanjang 6 nya Masih harus kita diskusikan terlebih dahulu Jadi gue pengen Kalian Untuk Berikan masukan ke gue Supaya mungkin Masukan itu Boleh yang Ya Perpanjang aja bang Tidak usah perpanjang bang Karena begini-begini Oke Kalian bisa tulis di bawah Jadi Kita akan nilai nanti bagaimana Dan itu kita akan bahas Di episode selanjutnya Sebelum memulai Pertanyaan menghadapi Barito Putra Oke Itu untuk Perpanjang kontrak kita Bersama dengan 10 pemain Yang ada di list Ini Yang Kontraknya akan berakhir Di 6 bulan Atau di bulan Juni nanti Oke Itu dia Untuk Kontrak pemain Sekarang Kita bahas ini dulu ya Kita bahas Transfer dulu ya Oke saat ini Jujur kita gak punya Kita gak punya ini ya Hasil Scouting Atau kita belum scouting sama sekali Untuk Pemain Yang akan kita bawa Karena kan Kita lihat objektif dulu Kita remanding dulu Untuk objektif Oke Di objektifkan Kita diminta Dari 7 star 7 star apparel Untuk datangin At least Setidaknya Satu pemain Yang muda Di bawah 20 tahun Dengan potensial Greeter Dibanding Rata-rata Overall Overall rating Player yang Posisi yang sama Jadi Untuk pemain ini Pemain 20 tahun ini Gue gak tau nih Harus gimana Mungkin kita Incarnya pemain Indonesia Karena kita gak bisa datangin Pemain luar negeri Karena Terbentok Ini ya Aturan dari Liga 2 Indonesia sendiri Karena memang harus Menggunakan Pemain Indonesia Kemudian Di Brand Exposure Atau dari Smooth Electric Itu kita diminta Datangin satu pemain muda Jadi Kedua Objektif ini tuh Berkesinambungan Gue harus tekankan lagi Gue ingatin lagi kan Reminding lagi Supaya kita Akan lebih Pintar untuk Menjejakan langkah Di Transferindo kali ini Untuk menyelesaikan Dua objektif sekaligus Dan terakhir itu Dari Eh bukan finansial ya Dari domestic success Eh Finansial Oh iya Finansial Kita diminta untuk Datangin satu crucial player Jadi total dua player ini Dua pemain yang bisa kita datangin Oke Untuk saat ini Gue belum punya nama Sama sekali Makanya gue pengen Diskusi ini tuh Kita gak Kita mungkin Nyari Atau kita berdiskusi Nama pemain siapa Yang patut untuk kita Masukkan ke List transfer kita Saat ini Scout Report kita ya Gue bingung nih Ini udah Scout Reportnya Ke Liga 2 Indonesia Cuma kayaknya Belum dapat ya Cuma kita lihat dulu Oh iya udah dapat ternyata Oke Disini ada Dari Liga 2 Indonesia Kita lihat yang mudah-mudah dulu ya Kita lihat yang mudah-mudah Ada Sultan Rizky Kalian bisa pilih dari luar list ini ya Ini list cuma dari Hasil scouting Apa Staff kita Dari scout staff kita Jadi Kalian bisa Scout sendiri Di luar dari hasil scouting ini Tapi ini Gue akan liatin dulu List pemain yang ada Di scout pemain Dari Yacht staff kita Eh Yacht staff dari scout staff kita Jadi kita bisa pilih Oke ada Sultan Rizky Ini 2 pemain yang di atas Gue gak akan bahas Karena 2 pemain ini Bukan pemain Indonesia Kita mulai dari Sultan Rizky dulu Pertama 18 tahun Untuk potensialnya Kita gak bisa lihat sama sekali nih Cuma kalau dilihat dari Summary-nya Summary-nya tuh Kurang baik sih Posisinya sebagai striker juga Karena kita striker juga Udah ada kan Kemudian di sebelah kanan Ada Victor Dayton Pemain asli Indonesia juga Dia berposisi sebagai Right winger Untuk summary-nya tuh Di angka 50-60 4-4 5-4 Kalian bisa lihat di sisi kanan ya Acceleration Speed Oke gimana Kita coba untuk Scouting aja dulu ya Kalau misalnya kita scouting Ya kita minta Scout staff kita untuk Scouting para pemain Kita coba aja Ini umur 18 tahun Dari PSM Akasar Kita minta scout Kemudian Sultan Rizky Kayaknya Ya Lebih buruk sih Dan kita gak cari penyerang juga kan Kalau sisi kanan kita masih nyari Karena Andrea Gustiari ini masih dalam perbincangan kan Sugianto Roman juga dalam Ya You know lah Tadi udah gue bahas sedikit Sugianto Roman cukup Mengumpuni juga Untuk bisa mengisi Kalau misalnya ditinggalkan Andrea Gustiari nantinya Oke selanjutnya ada Karisma Fatoni Salah satu pemain di central back Dan Ya kita juga nyari central back Kita akan coba Scouting dulu Untuk Karisma sendiri Karena saat ini Umurnya terpojau nih Dengan central back yang kita punya Rata-rata umurnya 20-30an kan 28-30an kan Jadi kita minta Untuk di scout dulu Kemudian ada Ramad Berry Posisi striker Mungkin kita skip aja dulu Ada Afdal Yusrah 24 tahun Posisi striker juga Kita skip dulu Seiyadakostalai Oke ini pemain Mana nih Dari RMFC ya Gue baru liat nih Gue terlalu Ketinggalan banyak nih Untuk pemain Liga Indonesia Oke posisinya Sebagai CDM Saat ini diisi oleh Izmi Hutawe Kemudian Ada Syarif juga Kalau gak salah Dan juga Amat Basit Kita cuma untuk Scouting dulu mungkin ya Seiyadakostal Kalau untuk Lini depan Gak akan gue Scouting dulu mungkin Soalnya Kita punya Kenovrian kan Yang Ya Secara Secara kualitas Di atas beberapa Main yang ada di sini kan Dian Sasongko Skip dulu Kemudian ada Keeper Muhammad Adi Sastrio Kita skip dulu mungkin Ramad Hidayah 31 tahun Skip Sudah terlalu tua Mahir aja 24 tahun Skip Umurnya lumayan tua juga Rashid Abdullah Oke ini Sudah Masuk pemain Asing lagi Kemudian ada Armando Oropa Dari PSBS Biak Posisi sebagai striker Kita skip dulu mungkin Kabim Almukasibi Dari Deltra Sidhu Arjo Posisi sebagai Left winger Tapi saat ini Left winger kita Sudah cukup baik Ada pemain muda juga Bisa backup disana Jadi kita gak akan Coba untuk Ngecek Atau scouting Altaf Indy juga Ini pemain kayaknya bagus nih Persis solo Acceleration Agility Sprint speed Oh punya kecepatan sih Pemain ini Gimana nih menurut kalian Oke kita Kita cek dulu Atau kita coba Scouting dulu nih Altaf Indy Kita minta scouting aja dulu Karena gue liat Ada potensialnya tuh Pemain itu Marcel Januar Posisi central back 18 tahun Bisa kali ya Kita masukin Di bawah 20 tahun lagi Sesuai dengan Permintaan dari Objektif kita Padilla Rahman 20 tahun Kayaknya kita skip Usnuzon 25 tahun Kita skip Abdul Aziz 28 tahun Dia salah satu Pemain Persis Bandung Sebenarnya ini Pemain bagus sih Cuma Ya kita disuruh cari Pemain muda Dan Abdul Aziz Sudah 28 tahun Juliano Pratamanono 22 tahun Skip Rian Wiradinata 32 tahun Skip dulu Oke ini udah Pemain luar lagi Muhammad Irsan 29 tahun Aldi Mulya Karu United Oke Posisi sebagai Central midfielder Kita gak terlalu banyak Pake central midfielder ya Berarti kita skip aja dulu Cardinata Tarigan Dari Karu United juga 22 tahun 19 tahun Ravli Sasyar Dari Gresik United Posisi sebagai Right winger Mungkin kita bisa Skouting dulu Kita lihat bagaimana Andika Reinaldo 21 tahun Ramai Rumah Kiek 20 tahun sayangnya Main Persipura Waduh Gue pe Gila sih accelerationnya Dan speed spreennya Gimana nih menurut kalian Cuma sayangnya Kita gak bisa datangin Kan dimintanya Di bawah 20 tahun kan Tapi kita coba Skouting aja dulu Kita lihat Andika Reinaldo Skip dulu Agung Suprianto Alan Sabila 23 tahun Elton Maran Patrick Wamsiwar Aduh sayangnya Sudah pada Di atas 20 tahun Oke Baru-baru pemain ya Yang gue masukin total Ada sekitar 6 ya 6 pemain ya 1 2 3 4 5 Eh 5 ya 55 pemain aja Oke Jadi Eh 5 6 7 7 pemain Oke Jadi 7 pemain ini Yang di bawah 20 tahun Kemungkinan besar Kita akan datang kan Seperti 4 pemain ini Rafi Sasyar Victor Dayton Altaf Indy Dan juga Marcel Januar Sedangkan ya Ini mungkin kita tes Kita tes Lihat dulu Terutama ini kan Pemain Liga 1 semua nih 3 pemain ini Ya ini juga pemain Liga 1 juga Cuma Secara kualitas Bukan secara kualitas sih Secara umur Masuk ke dalam kategori Pemain yang harus kita datangkan kan Umur 18 tahun 18-19 tahun Di bawah 20 tahun Lebih tepatnya Oke Jadi total sudah ada 7 pemain Yang gue masukin di scouting Kalian bisa nambah Kalian bisa Taruh di bawah Nama yang menurut kalian Gak ada di list ini Karena ini list dari Scouting staff kita Kita bisa scouting sendiri Kita bisa cari pemain sendiri Yang mungkin Kita akan coba Untuk scout sendiri Nantinya Jadi saat ini Ini total 7 pemain Yang akan gue masukin dulu Ke daftar list Dan kita coba untuk Lakukan transfer nantinya Kalau misalnya memenuhi Kriteria yang Dimental dari objektif kan Yang dimana Overratingnya Lebih tinggi Di atas rata-rata Pemain yang di posisi tersebut Dan gue berharap tuh Kepada Marshall sih Lebih tepatnya Karena dia posisinya Sebagai central back 18 tahun Dan Central back saat ini Bisa gue bilang Umurnya pada di atas 25 tahun Oke Itu untuk Scouting pemain kita Gue ingatkan sekali lagi Kalian bisa masukin beberapa nama Tentu saja Untuk bisa kita Tambahkan ke Daftar pemain Yang akan kita Shouting Oke Ya itu Untuk Scouting Ya mungkin itu terakhir sih Karena udah kita bahas Objektif juga kan Sekalian Sekalian tadi Oke Ya udah 40 menit juga video kali ini Udah terlalu panjang 30 menit ya Mau 40 menit Jadi kita Ya mungkin bahasan terakhir Oke Jadwal kita selanjutnya Di bulan Januari Di tanggal 2 Langsung kita akan ada pertandingan Di Piala Indonesia Menghadapi Barito Putra Di lagatan yang terlebih dahulu Di Piala Indonesia Dan ini tentu saja Bukan pertandingan yang mudah Dimana lawan kita saat ini Di Piala Indonesia Langsung Menghadapi Tim dari Liga 1 Jadi kita gak bisa bermain-main Kita harus fokus Dan mungkin turunan Kekuatan terbaik Dan jedanya tuh sekitar 5 hari 4 hari 5 hari Menuju ke pertandingan home nantinya Bermain di Stardew Mandala Kerida Oke Jadi Kita akan persiapkan semuanya Sekaligus Melanjutkan pembahasan ini ya Di episode ke depannya Jadi di episode ke depannya Kita akan ngebahas sedikit Untuk transfer Karena masih ada 1 bulan Sebelum transfer Window tutup Jadi kita akan fokuskan itu nanti Yang penting Di episode kali ini Kita udah ngebahas semuanya Kita udah ngebahas Serinci itu Untuk Perpanjang kontrak pemain Dan juga pemain yang akan kita Scouting Untuk kita datangkan Sekaligus menilisikan Objektif yang diberikan oleh Sponsor dan juga Manajemen Oke Mungkin segitu dulu Untuk episode kali ini Kalian bisa like video ini pastinya Kalian bisa komen Seperti yang udah gue bilang tadi Sebelum-sebelumnya Komen masukkan kritik Saran juga kalian Bisa taruh di bawah Kalian bisa juga share video ini Ke teman-teman kalian Terutama yang fans PSIM Yogyakarta Agar mereka tahu Kalau di channel ini Lagi ada Seri Skyrimot Road to Glory PSIM Yogyakarta Viva 23 Kalian juga bisa subscribe video ini Kalian bisa subscribe channel ini Dengan menekan tombol subscribe di bawah Bagi kalian yang belum subscribe Atau kalian baru mampir ke channel ini Kalian juga bisa bantu dukung gue Dengan cara bernorasi Ke link Saweria di deskripsi di bawah Atau saweria.co Slash alien.id Oke segitu dulu Mungkin untuk episode Kedelapan Dari seri Karin mod PSIM Yogyakarta Kali ini I'll see you next time And goodbye